Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di meja Agus Wahyu Widodo dan Fadhilah Sepian Eko Widodo bersama di siang ini di hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 jangan lupa bantu kita untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis jangan lupa tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman ini yang punya aquarium sedang tersenyum-senyum liburan sekolah dan kemarin kita mereview yakni 7 ekor angelfish 1 ekor ikan cupang dan 1 ekor ikan tabu-tabu nah kemarin kita membeli berapa Adil? 10 ekor ikan 10 ikan ekor fish glow fish oke, glow fish ya dari beraneka macam warna ini ada warna ungu 1 pasang ada warna merah 1 pasang ada warna silver 1 pasang ada warna kuning 1 pasang kuning 1 pasang dan hijau 1 pasang dan pink 1 pasang pink 1 pasang dan hijau 1 pasang hijau 1 pasang dan jumlah seluruh ikan yang ada di aquarium ini hijau 2 hijau ini ya seluruh aquarium ini berarti 10 tambah 7, 17 tambah 2 berarti 19 nah yang ini kawan-kawan Alhamdulillah ini 7 bulan tidak kita kuras ya dengan filtrasi yang biasa ini baik ini ya ini filtrasi ada di atas medianya teman-teman dengan pencahayaan yang sederhana Alhamdulillah ini tetap bernih akhirnya ya karena bakteri-bakteri yang bekerja di dalam chamber ya dalam chamber itu bekerja dengan baik teman-teman nah ini di dalamnya biasanya kalau ini mampat kita ini harus kita perbaiki meniup kalau nanti sudah ditiup tidak keluar air tandanya ini harus dikuras ini ya tuh chamber ini terdiri dari kapas halus bawahnya itu ada biopol dan lain sebagainya bawahnya ini tuh ada biopol tuh kelihatan dari sini tuh kelihatan dan ini nah ini tampaknya ini airnya sudah bersihara normal ya dil ya nah sekarang kita akan memberi makan siang pada ikan-ikan kesayang kita dan makan tersebut akan diberikan oleh Tuan Aquarium Padillah Sebelian Hiko Widodo nah disini pakannya adalah cinta cinta dan nih nih oke makan itu harus ada batasan ya harus ada batasan kalau kelebihan pakan itu nanti nutrisi yang diserah berlebih akhirnya kurang baik di kesehatan ikan makanya kenapa rahasia nanti akan mati nanti bisa mati tidak ada pernafasan nah itu karena oksigen yang diserap itu kecil karena kekenyangan ya aduh makanya sudah mau mengambil makanan dari atas temen-temen nah ini ini ya ini ya ini ya ini 10 ekor glowfish 7 ekor manfish 7 ekor sapu-sapu dan 1 ekor ikan jupang nah ini seperti ini teman-teman kalau ada pertanyaan bagaimana tentang rahasia air yang tetap jernih bisa berkomentar di kolom komentar kolom komentar oke ya teman-teman dirasa cukup sekian karena ini sudah ada duhur kita ibadat terima kasih saya Agus Wawid dan Fadil dan pamit dari hadapan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh